BAB 4561 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, keluarga Wei dan orang-orang Sengjiawu semuanya berhati dingin. Mu Yun melihat sekeliling, matanya tertuju pada Sue Fuying dan Huo Ketian, dan berkata langsung, tunggu apa lagi? Jangan lepaskan apapun. Mereka mengangguk dan segera menembak. Pertarungan berlanjut. Dengan Wen Yuewen, tidak ada orang kuat di surga yang bisa melarikan diri. Hingga akhirnya, gedung Furong membunuh dan melukai beberapa Feng Tianjing, dan seluruh prajurit Feng Tianjing dari keluarga Sengjia dan Wei tewas. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di udara, menelan dan memurnikan pembuluh darah, membuka, dan sejumlah besar esensi, ki, dan roh mengalir ke dalam tubuhnya. Di lautan jiwa, semangat dan semangat penuh berkumpul kembali. Tapi sekarang, Mu Yun tidak berniat menggunakan roh ini untuk berkembang. Segera, Sue Fuying dan Huo Ketian datang satu demi satu. Mereka memandang Mu Yun dan membungkuk. Anak Mu Yun, Tuan Mu Yun. Pada saat ini, Sue Fuying juga menahan amarahnya dan memandang Mu Yun dari atas ke bawah. Ya, saya tidak perlu melihat aslinya. Mu Yun tersenyum dan berkata. Sue Fuying lalu berkata, Terima kasih. Terima kasih kembali. Blut Fuying memandang Mu Yun dan berkata dengan hormat, Kali ini, penggembala juga telah memesan terlebih dahulu. Pada hari pertama ini, izinkan saya gedung furong mematuhi perintah penggembala. Jika penggembala membutuhkan sesuatu, katakan saja. Belum lagi ini dulu. Pada saat ini, Mu Yun memandang Sue Fuying dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana membuktikan bahwa gedung furong didukung oleh ayahku. Sue Fuying dan Huo Ketian tercengang saat mengatakan ini. Mu Yun tidak mempercayai mereka. Apakah kamu tidak mempercayai kami? Huo Ketian berkata saat ini, Kalau begitu aku baru saja menembak. Pertama-tama, Wei Wen Bai dan Zhang Boyun benar-benar orang yang ingin aku bunuh. Kedua, jika kamu benar-benar didukung oleh ayahmu, Aku tidak bisa duduk diam. Sekarang masalahnya sudah teratasi, Tentu saja Anda perlu membuktikan identitas Anda. Petik 2, Mu Yun ingat dengan jelas bahwa Zhang Bai Jing dan Zhang Ningzu mengeluarkan kenang-kenangan ayah mereka ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, Sue Fuying mengerti apa yang dikatakan Mu Yun, Mengangguk dan menggoyangkan telapak tangannya. Ketika dia melepaskannya, Sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Tokennya berbentuk persegi dan terpusat, Dan terdapat aliran sari darah. Tuan Gembala berkata jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat memverifikasinya. Mu Yun mengambil token itu dan menjatuhkan setetes esensi darah. Pada saat menaiki pesawat, Kedua tetes darah tersebut menyatu. Dalam benak Mu Yun, Sosok ayahnya Mu King Yu muncul. Tidak buruk. Mu Yun berkata tanpa daya, Ayah, berapa banyak tangan yang telah kamu persiapkan? Maukah kamu memberitahuku bersama? Tidak-tidak. Mu King Yu segera berkata, Bangunan Furong dan keluarga Jiang semuanya dilakukan secara kebetulan. Terlalu sulit untuk mengubur paku di surga pertama. Bintang Kaisar sangat berhati-hati, Dan keluarga naga yang kuat juga waspada terhadap saya. Tidak, sungguh. Mu Yun menatap Mu King Yu dengan ekspresi curiga. Anak baik, ingat, Benda lain di pavilion candi tidak bisa digunakan, Tapi ada dua hal. Tolong beritahu kamu. Mendengar ini, Mu Yun menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Yang pertama adalah formula seni bela diri yang diciptakan oleh Kaisar Chang sendiri, Formula Kaisar Chang Tiangang. Mu King Yu berkata dengan serius, Formula ini, Seperti sutra Kaisar kuning, Adalah formula bela diri yang inovatif dan sangat kuat. Dengan formula ini, Kaisar Chang memenangkan Kaisar pertama di zaman kuno. Anda harus mendapatkannya dengan segala cara. Petik dua, Bahkan jika Jiang dan Furong Lu mati sebagai akibatnya. Mu Yun tampak serius dan mengangguk. Yang kedua adalah senjata naga hantu, Yang merupakan salah satu dari tiga belas harta karun kelaparan yang paling berharga. Senjata naga hantu, Apakah masih tanpa pemilik? Hong huang tiga belas harta karun. Seribu cermin ilahi yang kedua ada di tangan ayah saya. Tombak surga ketiga dan baju besi surga kuning keempat. Ada di tangan Kaisar Ming. Palu Thor, Segel-segel Tuhan, Kapak keitian yang tak terbatas. Saya tidak tahu di mana itu. Prasasti dewa abadi diubah menjadi 99 keping 9 roh untuk merebut prasasti langit, Yang tersebar di tubuh sembilan istri mereka. Kipas dewa burung pipit ada di tangan ibu Ye Yusi. Pedang bintang matahari dan bulan ada di tangan kakak laki-laki tertua Lu Qing Feng. Cermin Tianji terletak di pavilion Tianji di surga ke-9. Oven langit dan bumi ada di tangan mereka sendiri. Senjata naga hantu, Peringkat ke-12, Awalnya ada di pavilion Candi. Tunggu, Pada saat ini, Mu Yun berkata, Ayah, Baru saja kamu mengatakan bahwa formula geng surga Kaisar Kuning, Yang sekuat klasik Kaisar Kuning. Klasik Kaisar Kuning, Bukankah itu kuat? Petik 2 Sutra Kaisar Kuning, Serangan 5 Gaya, Tidak ada bandingannya di dunia. Apakah kamu tidak berlatih? Tidak bisakah kamu menyadarinya? Mu Yun menggelengkan kepalanya. Mu Qingyu tertegun dan kemudian berkata, Itu kesalahanmu. Aku menaruh sutra Kaisar Kuning ini di istana Kaisar Kuning. Saat kamu pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao, Dia adalah orang yang berlatih. Mu Qingyu berkata lagi, Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lain. Tidak akan pernah ada beberapa Kaisar Surgawi di sekitarmu kali ini. Jika kamu dapat membunuhmu, Hanya Kaisar Singh, Tetapi aku menemukan seorang penolong untuk menghadapinya. Adapun gelar dewa dan Kaisar lainnya, Kali ini tidak akan muncul. Jangan khawatir, Jangan dibunuh oleh calon Kaisar. Mu Yun berkata dalam hati, Ayah, Calon Kaisar, Aku tidak bisa bertarung. Apa yang Anda takutkan? Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, Jika dia dapat menerobos dan mencapai alam Kaisar setengah langkah, Dan Kaisar Kuasi dapat membunuh tanpa kesalahan, Dia tidak akan melawan Kaisar Surga, Tetapi dapat menghadapi Kaisar Surga. Baiklah, Ayah, Kapan ayah akan bertemu denganku? Aku punya banyak pertanyaan yang tidak ku mengerti. Aku ingin bertanya padamu, Kata Mu Yun. Mu Qingyu melirik Mu Yun dan kemudian berkata, Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, Tetapi Anda harus memahami dan memahami banyak hal sendiri, Karena apa yang saya tahu mungkin tidak benar, Atau mungkin itu yang diinginkan beberapa orang dari saya tahu. Apakah kamu Kaisar Dewa yang sebenarnya? Mu Yun berseru, Tidak, Petik 2, Petik 2, Langsung saja, Apa perbedaan antara kamu dan Kaisar Ming? Mendengar ini, Mu Qingyu berpikir sejenak dan berkata, Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak dapat membunuh saya sekarang. Tidak bisa membunuh, Itu pertarungannya. Mu Qingyu berkata lagi, Nak, Kamu harus mengawasi tujuh tingkat surga. Ketika waktu ini berakhir, Diperkirakan gelar Dewa dan Kaisar yang tersembunyi itu akan muncul di dunia Changlan. Pada saat itu, Ratusan para Kaisar akan bersaing, Dan musuhmu bukan hanya Kaisar Ming. Jangan terbatas pada hidup dan matimu sendiri. Pikirkan lebih banyak tentang ukuran dunia, Luasnya dunia persilatan, Dan cara kerja segalanya. Mu Yun bergomam, Aku sedang memikirkan istri dan anak-anakku yang memanaskan Kang. Kentut, Mu Qingyu berkata langsung, Kamu adalah anakku, Bisakah aku tidak mengetahuinya? Bahkan jika itu untuk melindungi keluarga dan teman-temanmu, Kamu masih memiliki keinginan untuk memenangkan dunia di dalam hatimu. Ini adalah warisan dari para penggembala. Kami, Warisan para penggembala, Akar penggembala berada dalam batas manusia. Bukankah warisannya sebesar itu? Mu Qingyu memandang Mu Yun dan berkata, Yah, Kamu pandai berlatih. Jika kamu tidak mengerti, Kamu akan mengerti secara bertahap di masa depan. Jangan terlalu banyak berpikir, Hanya jika kamu kuat kamu bisa hidup. Kamu dapat melihat bahwa Lady tidak ingin dikendalikan atau hidup sebagai bidak catur dalam hidupnya. Kamu harus menjadi pemain catur dan pemain tata letak. Jadi begitu, Melihat penampilan Mu Yun, Mu Qingyu berkata lagi, Tidak apa-apa, Jangan khawatir, Kaisar Ming tidak dapat membantumu. Masih ada aku. Yah, Berbicara tentang ini, Mu Qingyu berkata lagi, Orang-orang di gedung Furong dan keluarga Jiang dapat menggunakannya dengan aman. Tidak ada yang akan mengkhianati para penggembala kita. Yah, Dengan kata-kata ini, Kekuatan esensi darah Mu Qingyu menghilang. Pada saat ini, Sue Fu Ying dan Huo ketian sama-sama memandang Mu Yun. Tentu, Mu Yun sedikit kecewa jika dia terlalu, Dia memang sudah lama tidak bertemu ayahnya. Jika dia tidak mau, Itu pasti salah. Setiap kali kita bertemu, Kita kosong. Dan Mu Qingyu selalu merasa sangat tergesa-gesa dan lelah, Yang membuat Mu Yun tidak nyaman di lubuk hatinya. Formula Chang di tiangang, Senjata naga hantu, Mu Yun berbisik, Aku akan berhasil. Sutra Kaisar Kuning sebanding dengan rumus tiangan Kaisar Chang, Tetapi mengapa itu benar-benar kuat di tangan saya, Tetapi hanya lebih kuat dari rumus bela diri umum. Mu Yun dapat dengan jelas menilai bahwa dia mempelajari Sutra Kuning Kaisar Sutra secara menyeluruh. Kelima bentuk ini juga diperoleh dari catatan dalam Sutra Kaisar Kuning. Pada saat ini, Sue Fu Ying memandang Mu Yun dan berkata, Tuanmu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mu Yun mengangkat kepalanya dan berkata, Cari dulu pemilik darah furong. Jika kamu dapat menemukan Jiang Jiao, Sebaiknya kamu berkumpul. Jika pavilion Changdi ditemukan, Semua pihak harus segera masuk. Pada saat itu, Semakin kuat kekuatan yang kita kumpulkan, Tidak akan ada omong kosong di Istana Singshan. Ya, pada saat ini, Lebih dari selusin seniman bela diri di gedung furong Mulai memperbaiki dan beristirahat satu demi satu. Mu Yun duduk di atas batu dan menundukkan kepalanya dalam meditasi. Yue Wen, Hah, apakah kamu tahu Sutra Kaisar Kuning? Mu Yun bertanya dengan santai. Aku tahu. Wen Yue Wen berkata dengan lemah, Ketika Kaisar Chang masih hidup di masa lalu, Kaisar Kuning siap menciptakan keterampilan yang kondusif Bagi peningkatan mereka yang mendominasi seni bela diri. Namanya adalah Sutra Kaisar Kuning. Nanti, Saya mendengar bahwa Kaisar Kuning menghabiskan waktu lama Untuk menciptakan metode ini, Dan akhirnya terbentuk. Saya benar-benar ingin mendengar guru menyebutkannya. Wen Yue Wen mengerutkan kening dan berkata, Oh, iya, Tampaknya ketika Kaisar Kuning menciptakan Sutra Kaisar Kuning, Itu berada di Istana Candi, Yang konon merupakan lapangan seni bela diri di Istana Tianyao. Istana Tianyao adalah lapangan seni bela diri. Mata Mu Yun berbinar, Latihan Sutra Kaisar Kuningnya sepenuhnya sesuai dengan catatan. Seharusnya tidak ada masalah, Namun ayah saya jelas memahami bahwa Sutra Kaisar Kuning sangat kuat, Dan bahkan membandingkan Sutra Kaisar Kuning dengan rumusan Kaisar Chang Tiangang. Jadi pasti ada sesuatu yang salah di antara mereka. Jika Anda dapat membuat Sutra Kaisar Kuning menjadi sangat kuat, Itu akan menjadi gerakan pembunuhan yang kuat lainnya di tujuh tingkat. Sue Fu Ying, Huo Ketian, Pada saat ini, Mu Yun bangkit dan berkata langsung, Besiaplah, Ayo temukan tanah kuno Istana Tianyao. Istana Tianyao, Wen Yue Wen awalnya mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa di dalam istana. T-I-A-N-Y-A-O atau Istana Guk Suan sebelum perang. Mu Yun juga tidak berniat pergi. Tapi sekarang, Itu layak untuk dilihat. Jika kita dapat mengamati sesuatu dari tempat Kaisar Kuning menciptakan Sutra Kaisar Kuning, Hal itu mungkin membuat lima bentuk Sutra Kaisar Kuning menjadi lebih kuat. Yue Wen, Apakah kamu ingat di mana tempat kuno Istana Tianyao berada? Carilah itu. Wen Yue Wen berkata dengan lemah, Bagaimanapun, Dunia rahasia ini sangat berbeda dari tahun itu. Yah, Jadi, Selusin orang mulai berangkat. Sepanjang jalan, Mu Yun selalu mengamati Sutra Kaisar Kuning dan memeriksa apakah ada kesalahan dalam operasinya. Wen Yue Wen memimpin di depan, Sesekali berhenti, Melihat beberapa reruntuhan, Beberapa gurun kering dan tempat lain, Berdiri di sana sendirian, Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejak Mu Yun melihatnya hingga saat ini, Wanita itu selalu pendiam dan anggun, Lembut seperti batu giyok, Seperti peri di tengah bulan. Dia tidak sombong, Tapi ada sedikit ketidakpedulian. Selain itu, Gu Xuan memberitahunya bahwa dia bisa membantu siapa saja yang bisa memasuki Istana Bulan. Hingga saat ini, Wen Yue Wen melakukan hal yang sama dan membantu Mu Yun ketika tiba waktunya untuk melakukannya. Pada suatu saat, Mu Yun merasa Wen Yue Wen sepertinya tidak memiliki perasaan. Tapi ketika Wen Yue Wen berhenti dan melihat reruntuhan dan gurun, Mu Yun merasa dia sedang mengingatnya. Sangat aneh. Ini adalah, Selama lebih dari 10 hari, Lebih dari selusin orang telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil di dunia rahasia yang luas ini. Pada hari ini, Lebih dari selusin orang muncul di depan pecahan gunung. Bagian bawah masing-masing puncak tersebut berdiameter lebih dari seribu kaki, Namun semuanya terpotong pada ketinggian seribu kaki. Tidak ada puncak gunung, Yang ada hanyalah kaki gunung. Namun berdasarkan tren dasar gunung, Terlihat bahwa jika gunung yang rusak mencapai puncaknya, Tingginya setidaknya akan mencapai 10 ribu kaki. Saat ini, Wen Yue Wen berhenti. Inilah jiwa yang menyaret gunung. Gunung jiwa. Dimana, pada saat ini, Sue Fu Ying memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Seret gunung jiwa. Dikatakan bahwa pada masa itu, Ada pegunungan di dunia changlan. Ketika prajurit masuk, Tubuh hanya bisa berdiri di tepi pegunungan, Dan hanya jiwa yang bisa memasukinya. Di dalam gunung yang menyaret jiwa, Terdapat kekuatan unik langit dan bumi. Wilayah yang terbentuk seperti medan magnet Dapat sangat menyehatkan jiwa para seniman bela diri. Tetapi ini adalah legenda yang tercatat dalam buku-buku kuno. Setelah puluhan juta tahun, Tidak ada seorang pun yang melihat jiwa menyaret gunung. Apakah itu benar-benar ada? Wen Yue Wen mengambuk saat ini dan berkata, Kaisar wanita Tianyao lah yang langsung pindah bersama seluruh pegunungan, Pindah ke dekat istana Tianyao, Dan berlatih untuk anak-anak istana Tianyao. Pada saat ini, Wen Yue Wen mendekati gunung yang rusak itu dan berkata lagi, Sayangnya, Gunung itu telah hancur dan tidak memiliki efek magis di masa lalu. Gunung penarik jiwa ini dapat meredam jiwa, Yang cukup aneh seperti gunung dewa api yang Anda injak ke dalam. Mu Yun memandang pegunungan di depannya dengan wajah sedih. Jika Anda bisa memoles jiwa Anda, Mungkin akan lebih mudah membunuh 10 orang di 7 tingkat alam Feng Tian. Bagaimanapun, Kekuatan serangan mereka yang mendominasi seni bela diri terutama tercermin dalam kekuatan tubuh, Kekuatan batas, Kekuatan mendominasi Tao, Dan kekuatan jiwa. Keempatnya, Nampaknya pencaksilat biasanya menggunakan kekuatan batas dan kekuatan mendominasi Tao, Namun nyatanya raga dan jiwa adalah yang paling fundamental. Jadi, Istana Tianyao seharusnya tidak jauh dari sini. Mu Yun memandang Wen Yue Wen. Wen Yue Wen memandang ke depan dan Berbisik, Di sini, Istana Tianyao, Di sini. Wen Yue Wen berkata lagi, Istana Tianyao pada masa itu tidak dekat dengan gunung penyeret jiwa, Tetapi seperti yang saya katakan, Dunia Istana Changdi telah banyak berubah dalam perang dunia pertama. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa Istana Tianyao ada di sini? Ketika Wen Yue Wen mendengar pertanyaan Mu Yun, Dia tidak menjawab dan langsung pergi ke pegunungan Duan Shan memasuki pegunungan. Mu Yun merasakan ada kekuatan tak terlihat di sekelilingnya, Membentuk tekanan kuat pada daging. Namun, Ia selalu meningkatkan dan memperhatikan pemolesan jiwa dan raga. Meskipun tekanan penggilingan membuatnya sangat tidak nyaman, Dia perlahan-lahan bisa beradaptasi dengannya. Namun, Lebih dari selusin orang kuat lainnya di gedung furong tampaknya kewalahan. Wen Yue Wen memimpin jalan, Seolah-olah pada dirinya sendiri, Meskipun jiwa yang menyeret gunung telah hancur, Bukan berarti tidak ada tekanan fisik di sini. Ini adalah potensi wilayah dan terbentuk secara alami. Mendengar pidato tersebut, Mereka melangkah dengan hati-hati ke pegunungan yang rusak. Di antara gunung-gunung besar ini, Lebih dari selusin orang tampak seperti semut. Mereka bukan siapa-siapa. Dengan kedalaman yang dalam, Seolah berjalan sedalam 100 mil, Wen Yue Wen tiba-tiba berhenti. Istana TIAN YAO dilarang, Kata Wen Yue Wen saat ini. Sebelum Nguyen bertanya, Wen Yue Wen langsung mengambil langkah setelah mengatakan ini. Telapak tangannya dipegang, Dibalik dan dibuka kembali. Ada lebih dari selusin bendera di tangannya. Sebuah bendera, Tapi seukuran jari. Tetapi ketika telapak tangan Wen Yue Wen diangkat, Setiap bendera berkibar tertiup angin dan berubah menjadi seratus kaki. Sebanyak delapan belas bendera berkibar di tengah badai, Berubah menjadi setinggi seratus kaki dan berdiri di pegunungan di depan semua orang. Ham, saat bendera berkibar bersama angin, Dengungan ketenaran terdengar saat ini. Kedelapan belas bendera tersebut diukir dengan gambar binatang yang aneh. Banyak, bahkan dua sembilan orang kuat, Sue Fu Ying dan Huo Ketian, Belum pernah melihat mereka sama sekali. Tapi saat ini, Bahkan Mu Yun menyadari kehebatan bendera itu. Delapan belas bendera tampaknya merupakan seperangkat senjata semi kekaisaran. Bendera ini agak mirip dengan bendera angin tetap Jiu Yang yang didapatnya. Pada saat ini, Wen Yue Wen mengibarkan bendera, Nafas keluar, Dan kekuatan yang kuat secara bertahap menyebar. Bendera-bendera itu, Yang dikibarkan, Memadat menjadi gelombang teror yang menakutkan. Pada saat menaiki pesawat, Ruang di sekitar tempat semua orang berada bergetar saat ini, Dengan nafas yang menakutkan, Seolah-olah berfluktuasi mengikuti ruang. Momen yang tiba-tiba, Ruangan itu beriak dan mengalir seperti garis air, Dan istana kuno mengjulang di antara garis air yang mengalir. Melihat pemandangan ini, Semua orang tercengang. Istana kuno, Dengan batu bata merah dan ubin hijau, Balok berukir dan bangunan dicat, Tinggi dan kuat, Husuk dan husuk, Baris demi baris. Saat ini, Wen Yue Wen menyingkirkan 18 bendera, Melihat ke depan dan berkata, Saya hanya bisa membukanya sebentar. Larangan ini sangat kuat, Lebih kuat dari susunan yang ditetapkan oleh Tuan Gu Chuan. Gu Chuan, Murid ketujuh Kaisar Chang, Master Formasi Kekaisaran yang kuat. Saat ini, Masyarakat tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Wen Yue Wen memimpin tim dan langsung memasuki ruang yang dibuka oleh sang legenda, Dan sosok itu menghilang di dalam jiwa yang menyaret gunung. Saat berikutnya, Ketika Anda menginjakan kaki di bumi, Pemandangan di sekitarnya telah banyak berubah, Dan orang-orang tidak lagi berada di tanah istana kuno. Huo Ketian tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bagaimana perasaanmu seperti kamu belum bergerak? Wen Yue Wen melihat sekeliling, Dan hanya berkata, Area tempat kita keluar masih merupakan area gunung jiwa tarik, Tapi itu hanya di lapisan lain gunung jiwa tarik. Ini adalah tempat kuno istana Tianyao. Istana Tianyao, Di mana Kaisar Wanita Tianyao berada, Kedua istri Kaisar Chang, Tianyao dan Guksuan, Juga merupakan tokoh yang sangat penting di zaman kuno. Pada hari ini, Istana Yao tentu saja membuat orang rindu. Sue Fuying, Huo Ketian, Dan seniman bela diri lainnya di gedung furong Melihat sekeliling satu demi satu, Dengan penuh rasa ingin tahu. Mu Yun berkata pada saat ini, Jangan terlalu senang terlalu dini. Seharusnya tidak ada hal baik di dalamnya. Dalam perang dunia pertama, Itu adalah inti dari perang. Baik Tianyao maupun Guksuan tidak dapat meninggalkan apapun. Blut Fuying tersenyum, Bahkan jika tidak ada harta karun, Itu bisa membuat orang mendapat untung Hanya dengan mengagumi sikap para pendahulu mereka. Mu Yun tersenyum dan mengangguk tanpa mengatakan apapun. Wen Yuewen melangkah keluar dan menuju istana kuno. Seseorang datang lebih awal dari kita. Kata Wen Yuewen, Bagaimana kamu yakin? Wen Yuewen melirik Mu Yun. Sepertinya Mu Yun tidak mempercayainya. Wen Yuewen lalu berkata, Tidak apa-apa. Petik 2. Petik 2. Wanita ini memiliki sisi bangga. Hati-hati, Ada lebih dari satu kelompok. Ketika Mu Yun mendengar ini, Dia mengangguk dan berkata, Bawa aku ke Kaisar Kuning untuk memahami tempat di mana sutra Kaisar Kuning berada. Baiklah. Dengan itu, Wen Yuewen melihat sekeliling, Membalikkan telapak tangannya dan segera menawarkan puluhan manik-manik. Manik-manik itu, Masing-masing seukuran ibu jari, Digantung di atas telapak tangan Wen Yuewen. Begitu muncul, Mereka tiba-tiba menerobos udara dan menghilang seperti sayap. Mu Yun melihat pemandangan itu dan terkejut. Berapa banyak bayi yang selamat di istana bulan. Dia pertama kali melihat Wen Yuewen dan meminta instrumen ke Kaisaran. Dia juga merasa bahwa dia kurang ajar. Tapi sekarang, Melihat barang semi ke Kaisaran dan barang batas atas Wen Yuewen, Dia tampak seperti wanita kaya kecil yang tidak punya uang. Jika saya tahu, Saya akan meminta dua lagi. Manik-manik itu melesat keluar dan menghilang. Segera, Wen Yuewen berkata, Ikutlah denganku. Dengan itu, Sosok Wen Yuewen melintas dan menuju ke depan. Mu Yun segera menyusul dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Mengapa kamu tidak melawan langit? Wen Yuewen kembali menatap Mu Yun dan berkata, Ada orang lain di sini. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Jika Anda melawan langit, Anda mungkin ditemukan dan ditatap. Lagi pula, Istana Yao hari itu dibangun oleh Tuan Bucuan. Ada barisan pembunuh perbatasan di atasnya. Saya tidak yakin di mana ada. Kalau masih ada, Akan sangat merepotkan. Mu Yun memandang Wen Yuewen, Gemetar sambil tersenyum dan mengangguk. Saat ini, Lebih dari selusin orang keluar bersama Wen Yuewen. Setelah beberapa saat, Kami menemukan bahwa Istana Yao ternyata sangat besar pada hari itu. Di mana Istana Kunonya itu adalah Kota Kuno. Apalagi, Ada barisan pegunungan lain yang membentang puluhan mil di antara kota-kota kuno tersebut. Pada zaman dahulu, Kekuatan Istana Changdi sungguh tak terduga. Sekitar setengah hari, Wen Yuewen memimpin Mu Yun, Sue Fu Ying, Huo Ketian dan lainnya ke suatu tempat di Istana Kuno. Di depan adalah bidang seni bela diri. Namun, Ada empat gunung tinggi di sekitar lapangan pencak silat, Tingginya ribuan kaki dan dikelilingi awan. Diameter lapangan seni bela diri yang begitu besar hampir 10 ribu kaki, Dan terdapat pola Tao di sekelilingnya. Wen Yuewen melihat ke depan dan berkata, Ini dia. Pada masa itu, Ini adalah tempat para praktisi seni bela diri di Istana TIA NNYEO. Suatu ketika, Kaisar Kuning datang ke sini untuk mengamati para praktisi seni bela. Diri di Istana TIA NNYEO bersama dengan Kaisar Wanita TIA NNYEO. Tiba-tiba, Dia menjadi acuh tak acuh. Dia masuk bidang seni bela diri dan tidak bergerak selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, Dasar Sutra Kaisar Kuning muncul, Dan kemudian dikembangkan dan diselesaikan selangkah demi selangkah oleh Kaisar Kuning. Mu Yun melihat ke bidang seni bela diri. Dengan kata lain, Ini adalah tempat asli Kaisar Kuning menciptakan Sutra Kaisar Kuning. Jadi, Perubahan suasana hati seperti apa yang dialami di sini? Aku akan melihatnya. Hati-hati, Wen Yuewen berkata, Ini dulunya adalah tempat latihan bagi mereka yang menyegel alam surga. Ada banyak susunan di tempat latihan. Untuk memasuki bidang ini, Anda harus berada di lebih dari 6 tingkat alam surga. Mu Yun tercengang. Untungnya, Saya telah mencapai Kizong. Jika tidak, Saya bahkan tidak bisa masuk. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Setelah sekian lama, Susunannya mungkin gagal dan tidak akan ada bahaya. Yah, Mu Yun melangkah ke lapangan. Dari luar, Ada 4 gunung di sekelilingnya dan lapangan pencak silat di tengahnya. Tidak ada bedanya. Namun saat dia memasukinya, Untuk sesaat, Dunia di sekitarnya seakan berubah. Mu Yun tertegun dan berhenti. Setelah memasuki lapangan, 4 puncak di sekitarnya berubah saat ini. Pada saat ini, Puncak dari puncak setinggi 4.000 kaki itu tampaknya telah berubah menjadi 4 pilar persegi, Seperti pangkalan susunan, Berdiri di 4 arah. Pada saat ini, Mu Yun dengan jelas merasakan ada garis batas di 4 sisi bidang seni bela diri, Naik seperti mengatur ke dalam jaring penjara langit dan bumi, Menjebaknya di tengah. Pada saat ini, Suara gemuruh terdengar dalam sekejap. Salah satu dari 4 gunung, Tubuh Kong Wu, Tiba-tiba keluar. Fisiknya 100 kaki, Matanya menatap mu Yun seperti lonceng kuno, Dan tubuhnya seperti lembu, Tapi dia jauh lebih besar dan lebih kuat dari lembu. Apalagi anak sulung mempunyai sepasang tanduk yang berkilauan emas. Di luar barisan, Sue Fu Ying dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini. Tanduk emas Kui Niu, Wen Yue Wen berkata, Di zaman kuno, Sejenis sapi dewa dengan kekuatan kasar yang kuat, Mu Yun, Hati-hati. Ya, Binatang buas yang berevolusi dari barisan besar seharusnya memiliki kekuatan 7 hingga 10 tingkat. Kamu dapat membunuh 10 tingkat tanpa bahaya. Sebelum Wen Yue Wen selesai berbicara, Sapi tanduk emas Kui bergegas maju tepat waktu. Tanduk emas langsung melepaskan cahaya silang, Seperti sabit, Memotong ke arah awanmu. Raungan terdengar saat ini, Pedang ilahi Tian Kui dikorbankan, Dan segel pedang Suzaku langsung terkondensasi. Delapan badan pedang palsu telah terintegrasi. Pedang itu segera menebas cahaya tanduk emas. Keduanya bertabrakan dan bumi bergemuruh. Namun, Dasar bidang seni bela diri sangat keras, Dan terdapat barisan tertutup dan terlarang di sekitarnya. Tabrakan keduanya langsung membuat kekuatan batas bergulir dan bergolak di bidang pencaksilat, Namun tanah dan sekitarnya tetap utuh. 9. Kekuatan Mu Yun akan menilai kekuatan binatang itu setelah pertarungan. Pada saat ini, Tampaknya Jin Jiao Kui Niu juga terkejut karena dia gagal membunuh Mu Yun. Dia menyentuh tanah dengan empat kukunya dan memuntahkan kabut putih di antara hidung dan nafasnya. Sua, sosoknya keluar dalam sekejap. Ia memilih cara yang paling kejam dan langsung dan langsung menuju ke Mu Yun. Pada saat sosoknya keluar, Ada campuran buntur dan kilat di sekujur tubuhnya, Yang berubah menjadi jaring petir dan menutupi tubuhnya. Mu Yun mencibir melihat pemandangan itu. Dia tidak takut dengan sembilan alam. Kini, alam lipat tujuh miliknya mendominasi jalan sepanjang 8.200 meter. Superposisi kekuatan ilahi dari jalan yang mendominasi ganda benar-benar sebanding Dengan 8.500 meter dari alam beruas delapan, Dan kekuatan jalan yang mendominasi bahkan lebih kuat. 10.000 guntur keluar dari tubuh, Dengan 5 pola guntur, kilatan cahaya. Seluruh tubuh Mu Yun juga tampak berubah menjadi kilat, Dan suara berderak terdengar. Satu orang, seekor sapi, pada saat ini, Dengan cara yang paling keterlaluan, Dengan cara yang paling langsung, Memukul dengan keras, memukul bersama-sama. BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM-BUM. Di bidang pencaksilat, satu orang dan satu sapi saling bertarung. Di luar bidang seni bela diri, Sue Fuying dan Huo Ketian tampak gugup Muyun adalah satu-satunya anak penggembala Faktanya, Gedung Furong dibangun dengan dukungan para penggembala dan mendominasi dunia Jika sesuatu terjadi pada Muyun, belum lagi apakah Mu King Yu akan membunuh mereka atau tidak Mereka juga bersalah dan tidak bisa melepaskan diri Wen Yuewen memandang mereka dengan aneh saat ini Apa yang membuatmu gugup? Keduanya gugup seolah-olah mereka berada dalam barisan Aneh sekali, Tuan kecil, Huo Ketian menggaruk kepalanya Terus, Wen Yuewen bahkan lebih aneh lagi Ketika kamu melihat level binatang itu dalam 10 hari Kamu tidak akan membunuh binatang itu dalam 10 hari Karena itu, mereka masih khawatir Wen Yuewen tidak mengerti untuk sesaat, jadi dia berhenti mengurusnya Dia sampai diloteng di sisi lapangan seni bela diri Di lantai 2, dia bersandar ke jendela dan melihat ke dalam barisan besar Mu Yun berjuang keras Bang, suara yang dalam terdengar Tubuh sapi tanduk emas kui jatuh ke tanah dan memercikkan debu Mu Yun bernapas saat ini Meskipun tingkatnya 9 kali lipat, itu jauh lebih kuat daripada prajurit manusia 9 kali lipat Mode pertarungan dan penggunaan kekuatan batas semuanya adalah level kelas 1 Mu Yun berdiri di lapangan seni bela diri dan menunggu dengan tenang Namun, setelah menunggu beberapa saat, saya tidak menunggu ketenangan Sebaliknya, di gunung tinggi lainnya, seekor singa merah menyala dengan tubuh 300 kaki Dan bersisik berjalan keluar selangkah demi selangkah Juga, Mu Yun tercengang Wen Yue Wen Mu Yun meninggikan suaranya dan berkata, bagaimana lagi Di loteng, Wen Yue Wen melihat ke arah Mu Yun Dan kemudian berkata dengan tenang Mereka yang memasuki formasi untuk pertama kalinya harus mendapatkan kekuatan yang dikenali dari formasi besar Sebelum mereka dapat memasuki formasi dan berlatih berpasangan Di sana totalnya 7 putaran 7 putaran, Mu Yun tercengang Namun saat ini, singa merah menyala yang bersisik telah bergegas ke atas Tubuh Kong Wu yang kuat memiliki kekuatan kekerasan yang menakutkan Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, nafas yang menakutkan muncul Momentum singa merah berapi-api itu masih terlihat sembilan Namun penindasan yang diberikannya tidak sebanding dengan tanduk emas Kui Niu barusan Mu Yun mengertakkan gigi dan melangkah keluar dalam satu langkah Pedang ilahi Tian Kui segera ditebas Bisakah Anda membunuh 10 kali dan takut akan hal itu? Boom! Raungan pelan terdengar saat ini Suara gemuruh terus terdengar Dan pertarungan mengerikan kembali terjadi Satu setelah lainnya Bang! 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 Di bidang seni bela diri Mu Yun selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi hewan berevolusi tersebut Raungan yang memekakkan telinga terjadi pada saat ini Seekor binatang buas jatuh ke tanah Tujuh pertempuran secara bertahap berakhir Di antara tujuh pertandingan, tiga adalah sembilan kekuatan, tiga adalah sepuluh kekuatan, dan hanya satu yang merupakan binatang buas dengan tujuh kekuatan Ketika Mu Yun mengeluh Wen Yue Wen juga terkejut Keberuntungan Mu Yun sangat buruk Saat ini, tujuh pertempuran telah berakhir, dan Mu Yun juga kelelahan Pada saat ini, Wen Yue Wen berkata Pada masa itu, Kaisar Kuning masuk ke sini setelah menyaksikan pertempuran Setelah tujuh pertempuran berturut-turut, dia tampaknya memiliki pemahaman dan mendapatkan kitab suci Kaisar Kuning Mu Yun mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling saat itu Tidak ada yang aneh tentang hal itu Pada saat ini, Mu Yun menjadi tenang dan bernapas sedikit Saat ini, Sutra Kaisar Kuning sedang berjalan bab 4565 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar Plus matikan mengatur ulang Karena Kaisar Kuning memahami Sutra Kaisar Kuning di sini dan menciptakan prototipe asli Sutra Kaisar Kuning Pasti ada beberapa kesamaan dengan Sutra Kaisar Kuning di sini Saat ini, menurut catatan Kaisar Kuning, kekuatan dominasi tau di tubuh Mu Yun berjalan terus-menerus Lambat laun, nafas unik muncul di bidang pencaksilat Mu Yun langsung bertepuk tangan dengan jentikan tangannya Telapak tangan Huang di Huatian Kekuatan telapak tangan terus-menerus dan berat seperti tanah yang tebal Pada saat ini, ia memadatkan kekuatan yang tak ada habisnya Dong, suara membosankan terdengar saat ini Ketika kekuatan telapak tangan Mu Yun mengembun, puncak empat gunung tiba-tiba melahirkan sebuah penglihatan pada saat ini Salah satu gunung tinggi sepertinya memiliki kekuatan yang tiada habisnya di puncak gunung tersebut Itu tetap ada Tiba-tiba, sosok ilusi muncul, seperti gelombang laut, gemetar samar Perlahan-lahan, ketika ilusi itu menguat Mu Yun menemukan bahwa bayangan itu merangkak di puncak gunung seperti Suan Wu Suan Wu, Mu Yun sedikit mengernyit Apa maksudmu? Pada saat ini, Mu Yun kemudian meninju Tinju Kaisar Kuning Tong Tian Satu pukulan akan menyebabkan nafas dalam susunan berfluktuasi Di puncak gunung kedua terdapat tubuh harimau putih setinggi seratus kaki yang sakti dan mengembun antara langit dan bumi Kaisar Kuning melelehkan langit dan memotongnya Telapak tangan itu seperti pisau Potong secara langsung Di puncak-puncak ketiga, seekor burung rosevins muncul, mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi Jari potong kaisar kuning Tanda jari memadat Di puncak gunung keempat, tiba-tiba muncul sosok bertinta Menginjak awan keberuntungan berwarna-warni, yang sangat indah Unikon Mu Yun sedikit terkejut saat ini Suan Wu, burung kutilang, macan putih Unikon, bagaimana dengan yang terakhir Telapak tangan Mu Yun digenggam, dan sebuah tanda tiba-tiba mengembun Kaisar Kuning menyeger langit Tanda itu muncul karena keterkejutan, dan nafas teror pun hilang Dalam sekejap, bumi berguncang di kaki Mu Yun Saat tanah berguncang, sesosok tubuh muncul di kaki Mu Yun Sosok berkelok-kelok itu tampak berenang di tanah, bersinar terang Lama sekali, sidik jari dipotong dengan kepalan tangan Harimau putih Suan Wu, Suzaku, Kirin, dan Naga Untuk sesaat, Mu Yun berdiri di tempatnya dan tidak berkata apa-apa Pada saat ini, di luar susunan, Wen Yue Wen berkata Susunan ini disebut susunan meteorit lima roh Yang dibuat oleh Lord Chang pada tahun-tahun itu Dan khusus disiapkan untuk mereka yang menyegel surga dan berlatih seni bela diri Petik 2, kata-kata Wen Yue Wen jatuh, dan mata Mu Yun tiba-tiba berbinar Jadi begitu, kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun duduk di tanah dengan lutut bersilang dan tidak berkata apa-apa Saat ini, Sue Fu Ying, Huo Ketian dan lainnya sedang bingung Apa itu, Wen Yue Wen tersenyum dan berkata Sepertinya dia telah memahami sesuatu Anda tidak perlu berdiri di sana Mungkin perlu waktu Pada saat ini, Mu Yun benar-benar memahami sesuatu Sutra Kaisar Kuning Ini terutama adalah keterampilan melemparkan Tao dan Menghubungkan Tuhan Yang memiliki makna panduan yang besar bagi mereka yang mendominasi seni bela diri untuk meleburkan Tao yang dominan Mu Yun selalu berpikir bahwa lima bentuk kental baru saja ditambahkan oleh Kaisar Kuning ketika dia menciptakan Sutra Kaisar Kuning Inti dari Sutra Kaisar Kuning adalah membuka jalan dan menghubungkan para dewa Serangan lima gaya hanyalah tambahan Ini selalu menjadi apa yang dipikirkan Mu Yun Tapi sekarang, Mu Yun merasa dia salah Inti sebenarnya dari Sutra Kaisar Kuning adalah lima bentuk ini Apa yang disebut Kesting Tao dan menghubungkan Tuhan hanyalah membuka jalan bagi lima tipe ini Kaisar Kuning yang luar biasa Tak heran, tak heran jika Kaisar Chang menjadi Kaisar pertama di zaman dahulu Dan Kaisar Huang bisa menjadi Kaisar pertama di zaman dahulu Yang lebih kuat dari Kaisar Ming Apa yang baru saja dipikirkan Mu Yun adalah inti dari lima gaya ini Dia mempraktikkan Sutra Kaisar Kuning Kelima gaya ini sudah matang dan busuk sampai ke tulang Tapi kekuatannya memang kuat Tapi yang pasti tidak sekuat yang ayahku katakan Dan sekarang dia akhirnya mengerti alasannya Arti, tinju atau telapak tangan Dia mengintegrasikan gerakan Dan kekuatan batas mendominasi pengoperasian kekuatan Tao Tetapi pada intinya, dia tidak memiliki makna Kaisar Kuning mengubah telapak tangan surgawi Yang menggabungkan makna Suanwu Telapak tangan itu seperti senjata basaltik Dengan kekuatan yang terus menerus Kekuatan serangannya menembus lapis demi lapis Ini adalah senjata basaltik yang sangat besar dan kuno Lima jurus yang sebelumnya dia kental seperti mayat berjalan Itu bersifat eksplosif Tetapi tidak memiliki makna inti untuk masuk Ini seperti seseorang yang kehilangan jiwanya Makan dan minum air adalah hal yang normal setiap hari Tetapi ia kekurangan esensi paling mendasar Ki dan semangat Alasan mengapa Mu Yun memahaminya begitu cepat adalah Karena budidaya Formula Pedang Iblis Empat Roh Formula Pedang Iblis Empat Roh Konsepsi Artistik Tiga Lapis Masuki Iblis Ubah Iblis Menangkan Iblis Tiga Lapisan Konsepsi Artistik Jika Anda tidak dapat memahami ketiga lapisan ini Rumus Pedang Iblis Empat Roh ada di tangan pendekar pedang Yaitu rumus pedang tingkat 9 biasa Namun, dengan tiga lapis konsepsi artistik Yang diintegrasikan ke dalam Formula Pedang Kekuatan pedang sudah cukup untuk berubah secara kualitatif Rumus Pedang Iblis Empat Roh adalah Keterampilan pedang tingkat ke-9 bawah Tetapi pada tingkat 6 dan 7 Mu Yun Rumus Pedang ini masih memiliki kekuatan dibandingkan dengan tingkat ke-9 atas Yang dapat dilihat Justru karena konsepsi artistik tiga lapis dari Formula Pedang Iblis Empat Roh Mengingatkan Mu Yun pada inti Sutra Kaisar Kuning Arti, ini perlu diintegrasikan ke dalam makna untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari 5 gaya Mengetahui hal tersebut, Mu Yun segera mulai mencobanya Di dalam tubuh, kekuatan Tao melayang keluar Telapak tangan Mu Yun perlahan terulur Dan gerakan Kaisar Kuning membalikkan telapak tangan surga mulai berhasil Pada saat ini, Mu Yun mengasosiasikan dirinya dengan Suan Wu Suan Wu yang ada antara langit dan bumi dan meregangkan tubuhnya Dia mulai mencoba integrasi Tetapi, sekali, gagal Dua kali, gagal Seratus kali, masih gagal Tidak, gumam Mu Yun di dalam hatinya Suan Wu Sekarang di seluruh dunia Changlan Yang paling kuat adalah keluarga Jeyu Suan Wu Saya belum menyentuhnya dan saya tidak dapat memahaminya Naga, mata Mu Yun berbinar Dia bisa mengubah dirinya menjadi naga Dan lima wujud Kaisar Kuning Dan akhirnya menjadi satu wujud Meterai Kaisar Kuning adalah arti dari naga dewa Setelah memahami di dalam hatinya Mu Yun melangkah keluar Selangkah demi selangkah Dan fluktuasi yang mengerikan melanda Di permukaan tubuhnya Sisik naga mengembun Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi naga emas Yang panjangnya lebih dari 10 kaki Pada saat ini Kekuatan batas tau terkondensasi di depannya Dan kekuatan tau mendominasi tau Pada saat ini Mu Yun benar-benar tenggelam ke dalamnya Jika kita dapat sepenuhnya mengubah lima bentuk sutra Kaisar Kuning Itu akan menjadi perubahan yang mengerikan Dalam sekejap mata Satu bulan telah berlalu Mu Yun berada di barisan selama sebulan penuh Wen Yue Wen Sue Fu Ying dan lainnya juga menunggu selama sebulan Sampai hari ini Tiba-tiba Sesaat Mata Mu Yun terbuka Matanya bersinar Tangannya langsung tersegel Dan tanda rumitnya seperti 100 ribu Tapi semuanya selesai dalam sekejap di tangan Mu Yun Kaisar Kuning menyegel langit Setelah meminum sepatah kata pun Tanda seukuran telapak tangan mengembun Dalam sekejap Segel itu melayang Dan segel itu Seperti tubuh naga Tersegel di dalam jimat itu Tanda itu meledak dalam sekejap Boom Saat ini Tanda itu jatuh di tembok besar Suara berderak terdengar saat ini Dinding susunannya rusak dan tanahnya retak Saat ini Wen Yue Wen Sue Fu Ying dan lainnya Semuanya dikejutkan oleh kecelakaan yang luar biasa ini Apa masalahnya Apa yang telah terjadi Banyak orang berkata dengan ngeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!